Intro Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Randi disini Oke jadi episode kali ini adalah episode yang paling spesial Weh, paling spesial, lebih spesial daripada 10 episode sebelumnya yang sudah saya buat Kenapa begitu? Karena ini adalah episode pertama Dimana episode ini saya punya kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari teman saya Randis Dimana pertanyaannya dia ini adalah pertanyaan yang pertama yang saya peroleh selama saya bikin channel ini Memang segala sesuatu tuh kalau yang namanya pertama kali selalu terasa begitu spesial Jadi thank you buat Randis yang sudah mengirimkan pertanyaan yang sangat-sangat bermutu Pertanyaannya adalah jodoh itu pilihan atau takdir? Sebelum saya menjawab hal ini menurut sudut pandang saya Pertama-tama saya ingin menyamakan persepsi dulu dengan teman-teman semuanya Apa perbedaan antara takdir dan nasib? Takdir itu merupakan sesuatu yang telah ditentukan oleh Sang Maha Puasa Dimana kita tidak bisa memilih Sedangkan nasib itu sendiri adalah hasil dari pilihan-pilihan yang telah kita ambil selama kita hidup Jadi contoh kalau misalnya takdir itu kita dilahirkan dari keluarga siapa Siapa orang tua kita, siapa ayah kita, siapa ibu kita Kita punya saudara kandung siapa aja Siapa saudara sepupu kita itu adalah takdir Kita tidak bisa rubah Kita tidak bisa pilih, oh saya mau jadi adiknya artis A Saya mau jadi anaknya artis B Atau saya ingin jadi anaknya bangsawan Atau saya ingin jadi adiknya siapa itu tidak bisa dipilih Kita juga tidak bisa menentukan sendiri tempat di mana kita ingin dilahirkan Warga negara mana yang pertama kali kita dapat dalam hidup Itu merupakan sesuatu yang tidak bisa kita kontrol Sedangkan nasib itu merupakan sebuah hasil dari pilihan yang kita buat Jadi misalnya hari ini kenapa kok seseorang punya jalan hidup itu jadi penyanyi Oh mungkin di masa lalu dia mengambil sebuah keputusan di mana dia ikut kursus nyanyi Atau dia ikut audisi atau dia latihan nyanyi setiap hari Akhirnya hari ini telah menjadikan dia menjadi seorang penyanyi Contoh lainnya adalah kenapa hari ini saya menjadi seorang pedagang kopi Karena 10 tahun yang lalu saya mengambil sebuah keputusan Di mana saya melihat ada peluang bisnis yang bisa saya kerjakan Dan kebetulan saya juga suka minum kopi Jadi saya ambillah keputusan untuk mengerjakan bisnis kopi dan saya lakukan itu sampai detik ini Nah bagaimana kaitannya antara pasangan hidup atau jodoh dengan takdir dan nasib ini? Setelah saya renungkan dalam-dalam Biasanya kita punya pasangan hidup itu tidak akan jauh-jauh dari manusia di sekitar kita Bisa jadi ada dapat jodoh Anda dari teman sekolah Anda, teman kuliah Anda, teman satu komunitas Atau bisa juga dikenalkan oleh terabat-terabat Anda maupun relasi Anda Nah contohnya saya sebagai seorang laki-laki di komunitas dan pergaulan saya Saya bisa mengenal berbagai macam wanita yang menurut saya itu sangat menarik Jadi takdir memberikan saya kesempatan untuk bisa mengenal dengan berbagai macam wanita tersebut Tetapi saya berhak memilih wanita mana yang mau saya dekati Ambil contoh saya mendekati seorang gadis A Begitu pula sebaliknya si gadis A ini tidak mungkin hanya saya seorang saja yang berusaha mendekatinya Jadi takdir pun mempertemukan dia dengan berbagai macam pilihan pria yang mendekati dia Dan dia memiliki hak absolut untuk bisa memilih dengan siapa dia mau memberi kesempatan untuk bisa membina hubungan lebih dekat Jadi inti dari pandangan saya adalah dalam hal jodoh Takdir memberikan kita kesempatan untuk bisa mengenal banyak sesama kita Tapi di sisi lain kita pun punya hak untuk bisa memutuskan manusia-manusia mana yang mau kita dekati Atau orang-orang mana yang mau kita kasih kesempatan untuk membina hubungan lebih dekat dengan kita Dan pilihan jodoh yang telah Anda tentukan di saat ini akan menentukan nasib Anda di masa depan Jadi entah di masa depan nasib Anda bisa memiliki rumah tangga yang rukun atau damai Atau malah sebaliknya itu semua tergantung dari keputusan yang Anda ambil sejak saat ini Jadi begitulah episode ini saya dedikasikan untuk menjawab pertanyaannya Nandis Dan tanpa juga saya juga mendoakan kamu Nandis supaya kamu cepat dan berjodoh Supaya kamu kerjaannya semuanya dilancarkan sama Tuhan dan bisa memiliki masa depan yang penuh sukacita Oke sekian episode pada hari ini semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya Sampai jumpa lagi di episode berikutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax